Hai assalamualaikum selamat datang di nasi lovelog hari ini aku mau bikin donat bomboloni bahan-bahannya aku pakai setengah kilogram tepung terigu setengah sendok teh SP dan satu sendok makan vermipan kita pakai mentega 4 sendok makan gula pasir 4 sendok makan air 200 mili dan telur satu butir pertama-tama kita akan mencampur semua bahan ini menjadi satu ya kita aduk semua bareng-bareng aja nggak papa kita nggak usah perlu pakai mixer kita pakai manual aja tapi kalau kita mau pakai mixer sih nggak papa biar lebih cepet dan nggak capek kita aduk semua ya campurkan airnya kita adunin sampai setengah kalis nanti kalau sudah setengah kalis baru kita masukkan menteganya ini udah setengah kalis kita tambahkan mentega kita campur lagi sampai benar-benar kalis sampai bisa dibentuk kita ulenin sampai kalis dan ini sekarang sudah kalis ya teman-teman benar-benar kalis lalu kita diamkan kurang lebih selama 15 menit kita tutup pakai plastik kita tutup plastik kurang lebih selama seperempat jam tapi kalau mengembang yang kelihatan udah mulai mengembang kita udah mulai mengembang kita potong-potong dan juga tutup bulat-bulat kita potong-potong kita potong-potong lalu kita bentuk jadi bulat-bulat dulu kita taruh di kertas kini nanti biar kalau mengembang tidak menjadi satu kita lakukan sampai selesai dulu ya ini setelah kita bolat-bulat kita diamkan lagi kurang lebih 10 menit nanti tinggal kita goreng kita tunggu dulu nah ini adonan udah mulai mengembang kita udah siap untuk menggorengnya kita panaskan minyak dulu kita goreng di panci kecil gak apa-apa nih lalu kita goreng sampai menguning nanti kalau udah kuning kita angkat sekarang sudah kuning mari kita angkat kita goreng sampai habis ya dan semua sudah matang kita mulai kasih lubang pakai sumpit kita lubangin kita masukkan glasenya hmm jadikan bombol ini kita lakukan sampai selesai ya dan ini dia bombol ini sudah siap banyak udah kita isi semua sekarang kita tinggal kasih taburan gula sekarang kita tambahkan taburan gula cantik ini dia bombol ini sudah siap terima kasih selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe ya nasi love vlog sampai jumpa lagi di video berikutnya sampai jumpa